Kalau memang tumpul pemerintah, fasilitasi saya akan patuh juga. Beceng atau apa, kayak biar gue yang tembak satu-satu itu orang-orang yang model kayak begitu. Subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng. Saya lanjut lagi ya. Jadi apa karena ini pemerintah ini terlena atau bagaimana ya? Saya kadang-kadang juga memalumi sih, kenapa sih hal-hal yang seperti ini tidak ditindaklanjuti gitu. Kenapa sih orang-orang seperti ini tidak ditembak kepalanya satu-satu gitu. Apakah pemerintah takut gitu loh? Apakah ada Polri dan TNI ini masih kurang gitu loh? Herankan saya. Padahal TNI dan Polri itu bagaimana pemerintah? Kalau kata pemerintah tembak kepalanya, tembak motor. Benar itu. Kurang gagah apa, Polri dan TNI. Polri dan TNI ini sudah menjadi alat yang sangat sebetulnya sudah bisa menjadi alat adidaya. Alat yang mampu untuk ngemut itu satu-satu. Begundal-begundal satu-satu itu. Bila perlu di... TNI dan TNI itu sudah cukup mampu gitu loh. Tinggal pemerintah suruh kok. Tembak aja itu satu-satu itu orang-orang gitu. Pemerintah kan sebetulnya cuma... Hanya cukup perintah. Namanya pemerintah kan cuma merintah itu. Eh, kamu saya perintahkan. Bapak Kak Polri. Saya perintahkan itu tembak dah si Cici-Cici. Itu. Bapak Panglima TNI. Kalau Polri masih kurang pantuan, padu. Tembak dah si Cici-Cici. Pemerintah kayak mandul sekarang. Harus dikritik nih pemerintah ini. Pemerintah itu jangan kayak jancok-jancokan gitu loh. Jangan kayak cangkemini Sugik Nur. Ini cuma juncak-janjuk, juncak-janjuk, juncak-janjuk. Kayak yang cangkem gitu. Pemerintah itu harus tegas gitu loh. Ya. Seandainya itu orang-orang itu ditemukan daripada apa? Jutaan orang teracuni. Masalahnya apa tuh? Loh ini masalah yang sangat berat sekali. Cuman pemerintah ini kenapa gitu loh. Kenapa pemerintah ini kok gak tegas? Loh ini masalah negara. Ini bukan masalah yang sepele. Ini bukan masalah yang eto-eto. Ini bukan masalah yang... Rameh-tameh bukan? Ini masalah yang sangat besar sekali. Bingung saya. Saya harus mulai dari mana gitu. Pemerintah dikritik juga mas cari aman. Enggak. Kalau saya mengkritik pemerintah harus... Gitu harus. Enggak bisa. Saya gak main-main masalah ini. Enggak bisa. Kali ini kalau saya sudah... Pemerintah ini kalau sudah saya kritik begini. Harus jadi atensi. Enggak bisa sembarangan. Enggak bisa disepelekan. Ya apaan ini? Ini perlu diperhatikan sama pemerintah. Hal-hal yang model kayak begini. Nanti saya kasih tau ini. Pemerintah biar tau ya. Lebih baik itu ada seribu orang, seratus ribu orang tembak kepalanya satu-satu. Atau kalau memang susah-susah. Apa-apa ham, apa-apa ham, apa-apa ham. Bikin aturan. Atau... Masa harus nunggu rakyat Indonesia turun? Jangan sampai rakyat Indonesia ini turun. Ini pemerintah harus perhatikan ini. Yang model-model kayak begini nih. Ini orang-orang sudah betul-betul mempromosikan tentang khilafah. Sudah berani konvoy. Ya kayak begini-begini nih kenapa gak ditembak satu-satu aja. Kenapa sih pemerintah itu kok? Saya sarankan untuk pemerintah membuat regulasi yang jelas. Memang saya tahu. Saya sangat tahu dan paham sekali. Pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa terhadap paham-paham seperti ini. Kecuali mereka melakukan kejahatan. Mereka ngebom, tulung, baru ditangkap. Ada pembayatan, teroris, ISIS, tangkap. Sedangkan regulasi ini belum diatur. Ini pemerintah harus atur regulasi. Hal-hal yang semacam ini harus diurus. Supaya orang-orang yang seperti ini bisa kena. Bagaimana caranya? Pikir pemerintah. Pemerintah jangan di mata orang-orang awam. Pemerintah jangan di mata masyarakat menjadi bodoh tumpul terhadap kelompok-kelompok bajingan ini. Kalau memang tumpul pemerintah, fasilitasi saya akan patuh juga. Beceng kek atau apa. Kayak biar gue yang tembak satu-satu itu orang-orang yang model kayak begitu. Kenapa? Nih ya, nih pemerintah. Saya tahu, saya juga berpikir Anda nggak bisa melakukan apa-apa terhadap paham-paham seperti ini. Karena tidak ada regulasinya. Karena tidak ada regulasinya kan. Saya sangat mengerti itu. Terus apakah karena tidak ada regulasinya untuk menangkap-menangkap kelompok-kelompok paham-paham yang ingin mengasong khilafah ini? Lalu ada diamkan. Cari cara kek. Negara akan hadir untuk itu. Ini membahayakan sekali itu bangsa kita. Untuk negara kita. Untuk ideologi kita. Pancasila yang suci jangan pernah dikotor-kotori walaupun itu memakai alih-alih agama. Yang akhirnya dijadikan alat dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok yang mengasong seperti ini. Ini gembel-gembel khilafah. Ini sudah terang-terangan. Kalau pemerintah berpikirnya selalu monoton. Gue mau tangkap nih gak bisa nih paham-paham seperti ini. Karena regulasi tidak mengatur itu. Tidak ada regulasi yang mengatur itu untuk menangkap kelompok-kelompok ini yang mengasong paham-paham khilafah. Mengatasnamakan Islam ya. Boyo dipikir DPR itu. Katakanlah pemerintah ini sebagai eksekutif. Legislatifnya harus buat regulasinya. Legislatifnya harus membuat undang-undangnya supaya kelompok-kelompok ini bisa dibantai. Kalau kalian gak berani kasih saya AK47 biar tak tembak kepolanya satu-satu. Pusing saya. Jangan kita itu yang mencegah di sini. Kami-kami itu sebagai komunitas kecil. Yang memiliki keinginan untuk bela negara mati-matian pemerintah ongkang-ongkang. Pemerintah perhatikan lagi nih ya. Ini pemerintah ini. Perhatikan. Ini konvoy ini. Terang-terangan mereka. Bahayanya negara kita. Masya Allah. Masya Allah. Hitam diganti hijau. Rompinya pun sekarang sudah berubah menjadi hijau. Seperti NU. Bagaimana caranya pemerintah berkompromi dengan dari eksekutif dengan legislatif untuk membuat sebuah undang-undang regulasi tentang menangkis ini paham-paham seperti ini. Agar apa Anda mempunyai wawenang untuk membersihkan kotoran-kotoran sampah-sampah khilafah ini. Bajingan tidak orang seperti itu. Bajingan. Ini membahayakan generasi anak bangsa. Bagaimana ketika ketemu sama orang-orang afam yang ingin mencari jadi diri tentang agama akhirnya mereka ngaji kepada kelompok-kelompok yang mengasong khilafah. Mampus negara kita. Lama-lama pemberontakan ini akan terjadi, saudara. Terjadi tidak? Terjadi. Ini gempel-gempel khilafah sudah berani terang-terangan. Orang-orang HTI seperti si Kozim, si Tompel yang katanya ahli hukum yang si pengacara itu pun sampai terang-terangan. Mau ketemu sama Pak Mahfud MD kemarin? Menkopol hukam ditemui hanya untuk memberikan proposal khilafah. Kenapa nggak ditangkap? Gue tahu lemahnya pemerintah karena tidak memiliki regulasi untuk menangani kelompok-kelompok gempel khilafah. Diam. Eh, kalian mau diam. Eh, pemerintah. Kamu mau jadi lemah, mau jadi tumpul menghadapi gempel-gembel khilafah. Sudah cukup dicocoli terus berpuluh-puluh tahun tentang paham-paham yang seperti ini. Walaupun dibubarkan, walaupun dibubarkan, mereka masih bergerilya. Walaupun HTI dibubarkan, mereka masih bergerilya. Aku tahu pemerintah kalian tidak berani menangkap karena tidak punya regulasinya. Saya tahu itu. Atur bagaimana caranya pemerintah agar tidak monoton. Atur ada legislatif. Kalau legislatif sudah godok, turunkan undang-undangnya untuk menangkap paham-paham seperti itu, eksekutif. Furnish, furnish, furnish. Perintahkan, perintahkan, kalau Kapolri tidak perlu, kalau butuh bantuan TNI masih ada. Alat negara kita. TNI yang sangat perkasa. Perintahkan itu. Kalau masih tumpul, masih susah, kasih saya AK-47. Kasih saya beceng. Tak tembak kepalanya satu-satu sekalian. Kelompok-kelompok seperti itu. Ini membahayakan untuk negara. Biarkan masyarakat Indonesia saat ini izinkan untuk berperang melawan kelompok-kelompok itu penjajah-penjajah dalam negeri sendiri. Karena masyarakat ini tidak mendapatkan perjuangan seperti dulu-pendahulu-pendahulu pejuang-pejuang kita. Jangan lemah. Kita sudah ngiri nih. Kita ingin berjuang juga. Biar kayak pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang pendahulu. Mereka bisa bertempur sama Jepang, sama Belanda. Saat ini kita mau tempur dengan siapa? Penjajah-penjajahnya adalah dalam negeri sendiri. Kelompok-kelompok gembel-gembel pengasong hilafah. Itu yang perlu kita perangi sekarang. Jangan main-main. Karena itulah yang sangat lembut, halus. Mempunuh tanpa menyentuh. Makar. Hanya memapari orang. Terdoktrin oleh janji-janji sorga. Tuh, lihat. Ada beberapa netizen di sini. Ini ya. Kalau ada, ada di Polri juga nonton di sini. Ada super Polri nonton di sini. Pemerintah yang nonton di sini. Lihat. Ada netizen-netizen pun yang sudah mengasong. Hidup hilafah. Hidup hilafah. Itu lihat. Lihat ini. Ini gembel-gembel hilafah aja ada di sini. Ini nyata. Ini nyata. Bajingan kelompok-kelompok ini. Kelompok ini memang kelompok-kelompok bajingan. Makanya saya sarankan untuk pemerintah. Ya. Jangan tumpul. Pemerintah. Jangan lemah menghadapi gembel-gembel hilafah ini. Kalau lemah. Cemen. Sudah. Cemen. Cemen. Jangan cemen pemerintah. Jangan cemen. Ya. Kalau memang dibutuhkan saya kasih saya AK-47. Biar saya tembak kepalanya satu-satukan. Ini sangat membahayakan untuk negara. Ini bajingan-bajingan yang memang tidak bisa dibiarkan. Kelompok-kelompok ini. Dari dulu didokterin masyarakat ini. Masyarakat. Saya ngomong kayak begini saya punya hak loh. Saya punya hak. Ini pemerintah apa-apaan kok jadi kelihatan kayak tumpul begitu menghadapi bajingan-bajingan gembel-gembel hilafah ini. Ini loh lebih berbahaya. Mau negara kita Indonesia dibangun semercu suar dunia sekalipun. Hancur ketika kaumnya sendiri. Hancur ketika bangsanya sendiri. Hancur ketika rakyatnya sendiri. Makar otaknya ingin mengganti sebuah ideologi. Ingin membangun negara di dalam negara. Hancur. Gak bisa. Yaman dulu. Yaman. Apakah bukan sebuah negara yang sangat indah. Aset yang sangat besar. Yaman. Hancur gara-gara faham. Surya. Apakah tidak megah. Begitu megahnya itu negara surya. Hancur gara-gara seperti itu. Sekarang Indonesia dijajah karena apa. Mayoritas negara Islam. Maka kelompok-kelompok yang mengaku agama Islam. Menyangkul dengan. Paham-paham surga. Memberikan angin surga. Gedebus semuanya. Mengangkat khalifah. Khalifahnya yokadrun. Orang awam akan tertarik. Ini ada dalam Al-Quran. Nanti ada imam mati. Ada segala macam. Tanpa memandang lain. Tapsiran yang lain. Dalil yang lain. Ayat-ayat yang lain yang dia lihat. Apalagi orang-orang yang tidak pernah nyantri. Akan gampang. Apalagi kelompok-kelompok ini ketika sudah bertanya kepada santri-santrinya. Kepada siswa-siswanya. Anda lebih percaya kepada Al-Quran. Atau undang-undang dasar 1945. Maka akan dijawab. Saya lebih percaya dengan Al-Quran. Apakah tidak membenci pemerintahan akhirnya. Apakah tidak membenci mentogutkan terhadap negara akhirnya. Akan mentogutkan itu saudaraku. Tegakkan khilafah. Tegakkan khilafah matamu. Tegakkan khilafah. Jadi pemerintah. Kalau memang tumpul. Pemerintah kalau memang cemen menghadapi kelompok-kelompok seperti itu. Dengan alasan regulasi. Kasih saya AK47 saja. Biar saya tembak satu-satu. Ya. Biarkan saya saja tidak usah pulang. Tidak usah mikirin keluarga sekalian. Tidak tembak satu-satu saja. Ya lebih baik mati 100 ribu orang. Daripada 270 masyarakat Indonesia. Kedoktrin oleh paham-paham seperti itu. Tidak usah takut. Makanya untuk saudaraku semuanya. Yang berdiri kokoh untuk NKRI. Jangan pernah takut menghadapi mereka kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Islam. Islamnya Islam kebelingir. Mereka adalah oknum-oknum sejati musuh Islam yang sesungguhnya saudara. Bajingan tidak? Bajingan. Gembel-gembel khilafah itu ya sama. Yang diidolakan oleh kelompok-kelompok kadun. Sama. Mereka muaranya hanya satu ingin mendirikan negara Islam. Ya. Sehingga tidak mau mengganti Pancasila. Muaranya hanya satu. Mereka hanya ingin mendirikan negara Islam. Satu kepemimpinan. Ini akan menjadi perpecahan. Ini akan menjadi peperangan. Ini akan menjadi. Dan ini akan menjadi percuma jika ada agama. Percuma ketika ada agama. Tetapi masih terjadi juga hal-hal yang seperti ini. Seperti di Timur Tengah. Percuma ada agama. Ketika agama malah merusak. Malah mendoktrin. Malah menjadi hal yang salah. Pemahaman yang salah. Tidak ada yang meluruskan. Bahkan tidak ada yang menghacar kelompok-kelompok yang sudah salah kaprah. Bajingan tidak? Bajingan. Yang kelompok gembel-gembel ini. Bajingan semua. Jangan pernah takut menghadapi mereka. Kita sudah apresiasi. Ketika Densus 88 menangkap kelompok-kelompok ISIS. Orang yang membayar ISIS. Bahkan kemarin beberapa hari ke belakang. Ada mahasiswa mengepul dana untuk ISIS. Untuk dana peperangan ISIS. Itu mahasiswa. Mahasiswa digerepek di kos-kosan. Kemarin beberapa hari yang lalu. Coba apakah tidak miris ini saudara. Untung masih ada Densus 88. Yang saat itu waktu kemarin-kemarin digoreng sebagai Densus 88 adalah. Densus fobia. Oleh kadrun-kadrun itu. Yang didukung oleh Fat Lijon. Coba bayangkan. Tiga hari, empat hari ke belakang kemarin. Ada seorang mahasiswa ditangkap, digerepek, dikos-kosan. Hanya gara-gara apa. Mereka mencari dana untuk ISIS. Mereka menjadi penggerak. Mencari, menghimpun dana untuk ISIS. Untuk peran. Coba bayangkan. Ini lho baru yang ditangkap. Bagaimana yang terpapar. Oleh paham-paham seperti itu. ISIS dengan HTI tidak ada bedanya. ISIS dengan orang yang ingin mendirikan negara khilafah. Tidak ada bedanya. Sama-sama muaranya satu. Ingin mendirikan negara Islam. Beda merek. Sama tujuannya. Bajingan tidak. Kalau dibiarkan. Bajingan-bajingan ini. Kita mau. Negara kita hancur. Jadi pemerintah jangan lemah. Pemerintah kok kayak tumbul. Pemerintah kok kayak cemen. Jangan terlena karena ini sudah periode terakhir. Katanya kerja, 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 kerja itu. Ayo. Ayo urus itu di legislatif itu. Atur tuh regulasi supaya untuk menangani orang-orang kelompok-kelompok yang mengasong khilafah. Yang membahayakan. Masa Indonesia kalah dengan Singapur. Singapur hanya negara kecil. Secuil peninggalan dari pada Nusantara. Masa kita kalah sama Singapur yang negara kecil. Hah? Ini pemerintah bagaimana sih? Jangan terbalik-balik. Kasian para aktivis-aktivis yang di luar sana. Yang memiliki kepribadian ingin membela negara. Mensosialisasikan itu. Mencegah, memerangi paham-paham seperti itu. Paham yang makar terhadap ideologi. Paham yang makar terhadap bangsa kita. Makar terhadap budaya kita. Kita berperang mati-matian. Pemerintah lemah, tumpul, cemen. Kasian. Teman-teman ini. Dibagikan live ini. Supaya pemerintah itu dengar. Kurang ajar ini orang kelompok-kelompok gembel-gebel hilafah ini. Sudah nggak bisa didiamkan. Legislatif harus menggotok ini supaya ada regulasi yang jelas. Bisa menangkap. Ketika mereka mempromosikan. Mereka mengasong. Ini ada muaranya gitu loh. Bisa ditangkap gitu loh. Harus. Jangan sampai Indonesia ini menjadi suriah kedua. Sudah. Ini ada bajingan-bajingan disini yang komentar-komentarnya ini rasis. Padahal tidak ada alasan. Anda tidak setuju dengan statement saya tidak ada alasan. Kecuali alasan mereka satu. Mereka membenci saya karena menyuarakan untuk membantai mereka kelompok-kelompok gembel-gebel hilafah. Ketika mereka membenci saya mereka artinya adalah pengidola para gembel-gebel hilafah. Menjunjung tinggi gembel-gebel hilafah. Mereka adalah jongos-jongosnya gembel hilafah. Jangan pernah takut saudara-saudara. Hanya ada sekelintir kalian itu hanya minoritas. Kalau pemerintah nggak berani mengeksekusi kelompok-kelompok seperti itu kasih saya AK47 biar saya tembak satu-satu kepalanya bermampus kalian. Apa-apaan ini bajingan ini ya para bangsat-bangsat ini memang harus saudara-saudara kasih tahu keluarga kita saudara-saudara kita adik-adik kita anak-anak kita tentang paham-paham seperti ini jangan sampai memapar kepada saudara-saudara kita adik-adik kita yang masih balita yang masih dibawa umur ada 12 tahun 10 tahun 9 tahun doktrin dengan paham-paham seperti ini sangat membahayakan untuk bangsa negara kita saudara jangan sampai kasih tahu awasin anak-anak kita saudara-saudara kita awasin siapa tahu ketika kita kita nggak sadar tiba-tiba saudara kita melakukan sesuatu bergabung kepada ISIS pada teroris kayak begitu ngebom sana ngebom sini ini tidak beda jauh polisi hanya menangkap ketika mereka sudah melakukan kejahatan saudara ingat bukan berarti polisi tidak berani menangkap mereka tetapi polisi kurang bukti kelompok-kelompok ini pahamnya tidak bisa ditangkap satu-satu karena apa tidak ada regulasi yang jelas untuk menangkap kelompok-kelompok gembel yang mempromosikan tentang khilafah tidak ada kelompok-kelompok ini regulasinya makanya kelihatan lemah ya kelihatan lemah sekali pemerintah maka dari itu saya berharap saya meminta kepada pemerintah ya legislatifnya untuk menggodok undang-undang supaya regulasinya jelas para gembel-gembel pengasong-pengasong itu bagaimana caranya bisa ditembak bila perlu ditangkap ya ditangkap satu-satu bila perlu ditembak kalau nggak berani ngembak nyuruh sama saya kasih akam 47 tembak satu-satu secara misterius kayak jamannya Pak Harto dulu ya ini soalnya udah terlaluan ini buat Anda mungkin sepele untuk para kadrun kadrun sepele sekali ya sepele buat Anda itu sangat sepele sekali bajingan itu kadrun nih lihat ya Anda ya betapa bahayanya saya faham ini ini ya Anda lihat ini diidri-idriin kayak tukang asongan ya kayak tukang asongan ini lihat udah ini jadi sangat miris sekali ini bahkan warnanya sudah hijau seperti NU basingan tidak saya sudah lama tidak marah-marah seperti ini dipikir saya ini lemah ini pemerintah mau apa sekarang mau tumpul apa nggak mau terlenak ngabisin periode 2 terakhir ini selesaikan ini sangat berbahaya regulasinya digodok diurus ini jangan tumpul jangan hanya di mata saya pemerintah ini seperti cemen di mata masyarakat pemerintah seperti cemen menghadapi begundal-begundal gembel-gembel pengasong hilafah itu ya rakyat Indonesia kita tidak bisa diam jangan sampai ini saya provokasi agar umat semuanya turun gunung untuk membantai ini satu-satu kalau seandainya pemerintah lambat ini menghadapi orang-orang seperti ini jangan sampai kami memprovokasi umat masyarakat Indonesia turun gunung semua untuk membantai kelompok-kelompok itu sama halnya dulu membantai para PKI jangan sampai saya provokasi itu ya ya masyarakat Indonesia siap ya masyarakat Indonesia siap suatu saat kita berkumpul kita pantai kelompok-kelompok itu siap ya suatu saat ya kalau memang ini menjadi pembiaran siap gak jawab komentarnya saudara-saudara yang tegas ini gak bisa dibiarkan barba jingan buang setnya orang-orang ini kayak gini ya suatu saat ini akan terjadi ketika ini terus-terusan seperti ini ya karena yang rugi adalah umat kita Islam kita dikotak-kotakan sama kelompok-kelompok bajingan seperti ini jangan tumpul begitu ya siap ya siap oke ya perhatikan ini kalau ada ya saudara-saudara kita rekan-rekan dari Polri yang nonton ya saudara-saudara kita rekan-rekan dari TNI yang nonton ya pemerintah orang-orang dari legislatif maupun eksekutif yang nonton lab saya ini ini menjadi atensi lihat ini semua masyarakat sudah siap semua ini jangan sampai ini kita semuanya umat turun gunung ya jangan sampai turun gunung jangan sampai kelompok-kelompok itu kami berkumpul semuanya menjadi satu membantai membantai mereka seperti dulu kita-kita orang-orang ansorbanser membantai para PKI jangan sampai saudara-saudara pemerintah jangan sampai ini camkan ini jangan sampai ini sudah sangat bahaya sekali sudah finish ini mulai dari si Kozim si tompel si pengacaran si Gunur pengacarannya 212 ingin memberikan proposal khilafah ini juga didiamkan karena apa saya yakin saya tahu anda lemah karena apa tidak ada regulasinya anda untuk menangkap kelompok-kelompok itu sekarang bahas bahas jadikan itu regulasi buat regulasinya supaya untuk menangkap kelompok-kelompok yang mengasong khilafah itu supaya bisa dijirat hukum bisa terjerat hukum kalau memang gak bisa dijirat hukum dijirat nyawanya ditembak aja kepalanya kalau gak berani kasih saya AK-47 saya tembak satu-satu orangnya gak usah takut gak usah takut gak usah takut kayak begitu gak usah takut hidup ini cuma mampir ngumbe kok ngadepin kelompok-kelompok seperti itu aja kok jangan silau ketika anda sudah kaya sudah berharta sudah punya pangkat sudah punya jabatan gak usah silau akhirnya hal-hal yang seperti ini yang mengancam untuk stabilitas keamanan negara ya mengacam generasi anak bangsa didiamkan begitu saja bajingan-bajingan seperti ini pemerintah kok seperti terlena pemerintah kok seperti diam menghadapi kelompok-kelompok ekstrim ini kelompok-kelompok yang selalu menjual agama kelompok-kelompok yang influencer-nya menggunakan habib-habib ulama-ulama kok didiamkan yang kayak-kayak begini ini sangat membahayakan ini bukan main-main ini merusak generasi anak bangsa saudara merusak sangat diam saudara ya sementara ini kita gak bisa apa-apa kita cuma hanya bisa memprovokasi saat ini kuatil untuk memprovokasi yang saya bisa hanya untuk memprovokasi spirit anda supaya sadar bahwa ini sangat membahayakan jangan pernah didiamkan ini berbicara untuk negara negara itu ada rakyatnya rakyatnya salah satunya adalah kita punya generasi jangan sampai dirusak sampah-sampah pengasong hilafah bajingan orang-orang seperti ini saya dari kemarin itu puasa memang saya gak pernah marah-marah jangan lalu kamu katakan saya ini pensiun saya menghormati di bulan suci sekarang saya sudah bangun lagi sekarang saya sudah siap perang lagi siapa yang mau bikin gara-gara sini bikin masalah itu kadrun-kadrun paling seneng kalau aduh domba paling seneng kalau kasih berita hoax paling seneng kalau bikin isu sara kamu supaya Indonesia ini kalau ada kekacauan itu seneng tepuk tangan kalian begini kelakuan-kelakuan bajingan kalian itu seneng kalian kalau kayak begitu harus berani ya gak usah baper kalau nonton lab saya kadrun-kadrun kita emang orang seperti ini makom saya emang seperti ini tugas saya untuk memprovokasi untuk mengadu domba orang jahat sama orang jahat biar pada mate gak usah baper ya hanya spirit ini yang bisa saya berikan kepada generasi anak bangsa supaya kita semuanya sadar bahwa negara kita sedang dikacaukan oleh mereka kelompok-kelompok yang mempolitisasi agama sikat bila perlu ya gak usah takut semuanya saya backup saya backup semua ketika anda hadir untuk NKRI anda hadir bela negara semuanya saya backup wallah saya backup anda semuanya mudah-mudahan Allah kasih keselamatan kesehatan kekuatan murah rizki dilimpahkan semua hajat yang dikabul sama Allah amin Allahumma amin kabul semuanya kabul saudara-saudara ini jihad jangan pernah diam jangan pernah berhenti menjadi penonton ayo kita menjadi pemain habisin itu kelompok-kelompok yang mudah-mudahan seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih